Pemirsa mengangkat penelitian analisis sektor konstruksi dan peranannya terhadap PDRB di Provinsi Jabi. Yang dituangkan dalam disertasi, Suherman pun mendapatkan apresiasi oleh tim Peguji dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jabi atau FEB Unjah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Presiden Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rendau Dina, Papit Undur Diri, dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Dari penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta peningkatan ekonomi di Provinsi Jabi. Kedepan, alokasi anggaran, baik APBD maupun APBN yang dimiliki Pemda, terus ditingkatkan. Terlebih apabila ditambah dengan investasi swasta atau CSR-CSR. Baik, disituasi ini berawal dari profesi saya sebagai praktisi dan akademisi banyak menentukan ilmu yang bisa berkursi. Sehingga saya merasa penting setor kursi ini akan memberikan manfaat kepada Kedepan, Kedepan, Kota yang ada di kursi ini. Hasil penelitian ini kiranya nanti bisa memberikan manfaat pada pemerintah dalam meningkatkan pendapatan kepada masyarakat melalui setor kursi. Sehingga kita lihat bahwa setor kursi ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jabi. Kedepan, alokasi anggaran baik APBN, APBD, dan APBD, provinsi dan kota itu terus ditingkatkan sehingga ditambah dengan investasi swasta, kemudian bantuan CSR-CSR juga harus dibatang sehingga perang daripada situasi ini menunjukkan sektor basis dan perspektif dalam wilayah cepat lagi bertumbuh di perjalanan ini. Ketua penguji yang juga dekan FEB Unja, Prof. Dr. Sofya Abim SEMSI mengatakan, penelitian tentang konstruksi yang telah dipaparkan promo Vendus merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, determinannya percepatan konstruksi. Promo Vendus membuat klasifikasi potensi konstruksi di provinsi Jabi dan faktor yang mempengaruhi ditambah percepatan dan strategi dalam sektor konstruksi tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Promo Vendus, ternyata ditemukan fakta bahwa bidang SDM sektor konstruksi ternyata masih lumbah. Karena pemerintah mensyaratkan SDM tersebut harus memiliki sertifikat konstruksi, faktanya dilapakan masih banyak yang belum memiliki sertifikat konstruksi. Promo Vendus membuat klasifikasi potensi konstruksi di provinsi Jabi, Promo Vendus membuat klasifikasi potensi konstruksi tersebut harus memiliki sertifikat konstruksi. Promo Vendus menambahkan disertasi yang dihasilkan Promo Vendus terkait sektor konstruksi ternyata merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu daerah. Sehingga terdapat suatu hal yang menarik dalam penelitian yang dilakukan Promo Vendus, bahwa selama ini kebijakan sektor konstruksi banyak diambil sepotong-sepotong saja. Promo Vendus membuat klasifikasi potensi konstruksi tersebut harus memiliki sertifikat konstruksi tersebut harus memiliki sertifikat konstruksi. Promo Vendus membuat klasifikasi pembangunan suatu daerah. dan basis itu menjadi fokus perhatian untuk membangun, padahal daerah non-basis itu ada yang prospektif dan daerah basis ada yang, walaupun basis tetapi tidak prospektif. Sementara itu, Haji Abdul Rahman, yang merupakan kerabat Suherban pun mengapresiasi capaian yang telah diraih Suherban. Sehingga mampu menyelesaikan strategika. Semoga ilmu yang dimiliki beliau bukan saja bermanfaat bagi beliau sendiri, tapi juga orang banyak dan saya berharap beliau bisa ke jenjang yang lebih tinggi, yakni mencapai profesor. Dalam ujian promosi Dr. Ekodopi FEB Unca Suherban, bertindak sebagai sekretaris Prof. Dr. Dr. Rada Syahbardi Yaakob MBA. Penguji eksternal yang merupakan guru besar Universitas Andalas, Prof. Dr. Firwantan S.E.M.E.C. D.I.E.I. Sio Probotor Dr. Haja Zulfadeti S.E.M.S.I. Sio Probotor Dr. Haji Samparudin S.E.M.S.I. Penguji Prof. Dr. Haji Samsuri Jaltan S.E.M.A. Dan penguji Dr. Dr. Radas Haji Zulfadeti S.E.M.P. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.